Hari ini kita akan nyobain hotel dari yang harganya 100 ribu sampai ratusan juta Dan di akhir video ini kita akan lihat hotel mana yang paling pantas untuk dibeli Oke guys, kita udah nyampe di hotel yang harganya 100 ribuan per malam Yuk kita langsung intipin dalamnya kayak gimana Nah disini untuk kamar mandinya, kalian bisa lihat sendiri ya, kamar mandinya terpisah Ini disini, lihat ya Oh disini Dilarang mandi selain tamu Berarti kalau kalian bukan tamu, gak boleh ya Yuk kita lihat kamaranya, yuk guys kita langsung lihat yuk kamaranya kayak gimana Nih, disini terang ya guys ya, walaupun sempit tapi terang Yuk kita lihat kamarnya Untuk kamarnya sendiri ya lumayan bagus ya guys, ya lihat tuh Bisa dilihat disini ada ventilasi nih Dan juga disini udah dapet TV ya guys ya, dapet TV Ya kalian bisa lihat sendiri ya, luasnya sebenarnya setangan juga lah Tapi apa lah, kalau udah 100 ribuan per malam Yaudah guys, kita langsung lanjut ke hotel berikutnya, let's go Oke guys, kita udah nyampe di hotel yang terakhir, yuk kita langsung masuk Ini hotel yang kalian tunggu-tunggu kan Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, dari lobbynya, lobbynya bener-bener mewah banget ya Kita langsung masuk aja, kita langsung check-in Katas sama lulus Nih, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, dari lobbynya aja mewah Namanya juga hotel bintang 5 Baru masuk aja, udah dikasih apanya kan namanya? Buat apa nih? Masih basang Untuk apa? Untuk ngelap-ngelap tuh katanya tuh, biar gak bau ya Kasih kak Nih guys, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, pemandangannya bener-bener bagus banget Tapi sayang, ini lagi hujan tuh Kalau gak hujan mah bagus banget ya Tuh, lihat tuh, kalau berangnya segala macam Yuk guys, kita langsung lanjutin ke kamarnya, let's go Ayo guys, kita langsung ke dalam kamarnya ya guys ya Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, dalam kamarnya bener-bener mewah sekali Tuh, ranjangnya aja empuk Bener-bener enak loh guys Tapi, ada kurangnya guys, walaupun di hotel mahal Lihat view-nya View-nya masa kayak gini? Lihat tuh View-nya masa cuman kayak gini Ayo guys, kita lihat toiletnya bagus atau enggak ya Ini apa nih? Oh, dikasih sendal guys Yuk kita masuk ke toiletnya Ya, kalau menurut gue harga segini ya Mewah sih Nih, lihat tuh Ini tuh kayak tema-tema sultan gitu guys Coba kita lihat view-nya gimana ya Coba, bisa gak dibuka? Bisa guys, bisa dibuka guys Jadi kalian bisa berak atau mandi Sambil ngeliatin view ke depan Nih, lihat tuh Sini, sini, sini Tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh Ini guys, kita langsung lihat ya guys Ada facility stop aja di hotel ini Let's go Nah guys, buat kalian yang penasaran depannya kayak gimana nih Tuh, pemandangannya langsung ke kolam penang Lihat tuh Kolam penangnya jadi banget ya guys ya Tuh guys, kalian lihat sendiri tuh Bener-bener kayak istana loh Tuh, kita naik ke atasnya yuk Tuh guys, lihat-lihat bener-bener kayak istana loh Lihat nih Tuh, disini Ada perasotan tuh, bisa buat foto-foto tuh Tuh, ada bikin gitu foto-foto Nah, sini ada perasotan juga nih Tuh Itu bener-bener lewa banget tuh Nah, tuh, kalian bisa lihat sendiri ya Tuh, bener-bener bagus banget Parah Tuh Coba ya, kalau rumah gue kayak gini Nah, tuh guys, kalian juga lihat tuh Disitu tuh ada sawah-sawah Sebele macem Disitu ada tempat gym Tapi gue magar ya Malah ke atas tempat gymnya Ales Tuh, lihat tuh Disitu orang-orang ada foto-foto Lihat sendiri ya guys ya Restorannya aja Ada red carpet Udah kayak raja-raja tuh Kayak ginianya Yuk kita lihat kesana yuk Coba deh bayangin Makan View-nya Kedepan kayak gini Nggak kelihatan sih Yuk kita lanjut ke ruangan yang kedua Lihat tuh Bener-bener makan With a view Pantesan aja guys Harga hotelnya per malam Segitu ya wajar Lihat aja tuh Udah kayak di film-film kan Eh, eh Ini goyang ya Oh bisa Terdekan gue Nih tuh Kan Emang bener-bener hotel mewah guys Nggak ada tanding Nggak ada red carpetnya Duduk di sofa sambil ngeliat kesana Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Lampunya aja nih Seharga 1 bulan Kosan kalian Mungkin lebih mahal kalian Lampunya daripada kosan kalian Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya Yang bisa nginep disini mah Hanya orang-orang Sultan ya guys ya Kalau rakyat-rakyat di atas Kayak kalian tuh Nggak pasti nggak mampu Nih Kalian bisa lihat sendiri ya Kursinya aja Kursi Sultan Kursi mahal Nggak kayak kursi Di rumah-rumah kalian Kalian kalau kursinya Masih pakai kursi baso Langsung keras Nggak gitu ya Disini tuh Ada puzzle juga guys Disini tuh Pasti puzzle-nya puzzle mahal Nggak kayak kalian Kan pasti puzzle kalian Yang belinya di pasar Yang 5 ribuan Bener nggak? Kita lihat di dalamnya Tuh Mau masuk ke kamarnya aja Ada red carpet juga Nggak kayak di kos-kosan kalian Yang masih pakai Keset welcome ya Udah guys segitanya video dari gue See you on the next video guys Bye-bye Udah Oke guys untuk kesimpulannya Hotel yang paling worth it adalah Hotel yang paling mahal pastinya Tapi karena aku tau Kalian itu nggak mampu Dan kalian miskin Kalian nge-kos aja Karena kalian Untuk hotel 100 ribu per hari aja Pasti kalian mikir-mikir Karena kalian semua tuh miskin Nggak kayak aku Yang tinggal di hotel Yang semalamnya aja Harganya bisa 500 juta Udah deh Kalian ngaku aja Di kolom komentar Kalau misalnya kalian itu miskin Dan kalian nggak mampu Buat beli hotel Yang harganya 100 ribu per malam Pasti kalian bakal mikir-mikir Dan pasti kalian bakal kere-hore Udah aku tau kok guys Kalian semua tuh miskin Mending kalian like video ini Dan subscribe channel ini Karena aku tau Kalian semua tuh miskin Mending kalian support aku aja Supaya aku bisa giveaway ke kalian Supaya aku bisa ngasih-ngasih duit Ke kalian yang miskin-miskin itu Udah deh aku tau Kalau kalian itu Pasti kesetnya masih murah Pasti lampunya masih Lampu LED yang murah Udah kalian nggak usah So-so-an Nginep di hotel yang 100 ribu per malam Pasti kalian nggak mampu Aku yakin Pasti kalian abis check-in Langsung miskin Udah deh Mending kalian subscribe Sama komen aja Di video ini Kalian ngaku Kalau misalkan kalian itu miskin Dan kalian nggak mampu Buat beli hotel Yang harganya 100 ribu per malam Dan aku juga yakin Kalau misalkan kalian nyewa hotel Kalian nggak akan mampu Buat beli makanan-makanan di sana Karena makanan di sana Itu harganya mahal Dan mintang lima Nggak kayak kalian Bahkan yang 100 ribu aja Makanannya kalian nggak mampu belikan Udah mending kalian nggak usah Check-in ke hotel Karena aku tau kalian itu miskin Kalian mending di kos-kosan aja Udah sana kalian stay di kos-kosan Aku tau kalian semua itu Pasti masih pake hape android Pasti hapenya masih ngelike-ngelike Masih patah-patah Bahwalaupun buat main epep doang Udah patah-patah Dasar kalian semua nggak mampu ya Buat beli hape mahal Apalagi mau check-in hotel yang mahal Udah mending kalian Tonton video ini sampe abis Terus pencet like sama subscribe Hotel aku aja Karpetnya red carpet Bukan kayak kalian Karpetnya carpet welcome Udah gitu Karpetnya kusut Bau Kayak aku dong Wangi Mewah Sultan Nggak kayak kalian Dan juga kalau aku ngeliat pemandangan ya Pasti pemandangannya indah Nggak kayak kalian Pemandangannya suram Oh iya oh iya Konten kalian itu sepi-sepi ya Kalian nggak usah sosokan Jelek-jelekin terus Pake JJJJ Ngejelek-jelekin aku ya Kalian semua tuh konten-kontennya sepi Nggak kayak aku yang udah rame Terus masuk TV lagi Nggak kayak kalian Dasar Minimal iPhone boss Minimal iPhone boss Kalau iri bilang boss Kalau iri bilang boss Terus juga kalian tuh makannya masih di warteg ya Nggak kayak aku yang makannya udah restoran bintang 5 Udah gitu barang-barang aku mewah lagi branded Nggak kayak kalian Udah deh Mending kalian nggak usah sosokan sultan Nggak usah sosokan starboy Kalian tuh masih miskin Dasar kalian semua Liat deh sepatu aku aja Sepatu aku aja tuh mahal kayak gini Branded kayak gini Nggak kayak kalian Sepatu R.J dan KW Terus juga ya Kendaraan aku tuh Civic Turbo Nggak kayak kalian Pake bit karbu Terus ember-ember Udah gitu Modifnya warna-warni lagi Jamet banget sih kalian Minimal tuh kayak aku ya Naiknya face matte Nggak kayak kalian tuh Naiknya bit ember Udah gitu digeber-geber lagi Mending kenal potnya bagus Ini kenal potnya berisik Berasep Jelek lagi Minimal tuh pake fazio ya Jangan sosokan pake bit ember Terus digeber-geber Udah gitu Modifannya ungu-ungu Nggak jelas Nggak jelas Suara-warni Lampunya kedap-kedip Nggak jelas Kayak pasar malem Udah deh Kalian tuh Nggak selevel ya Sama aku Yang naiknya Civic Turbo Sama face matte Udah gitu bit kalian Keluarnya Keluaran nama lagi Keluaran 2012 Udah ember-ember Itu udah Digeber-geber Udah nggak enak Udah bau Lampunya kedap-kedip